Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Itu Anda akan mengikuti perkuliahan dengan Pak Billy Esratian ya. Beliau dari kantor staf presiden ya. Yang juga ahli dalam bidang hukum dan asasi manusia ya. Beliau alumni lulusan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Iya Pak Billy ya. Kemudian Pak Billy di Magister Hukum atau Master of Law di Harvard University. Benar ya Pak Billy? Betul Pak. Nanti sedikit banyaknya, nanti Pak Billy akan memperkenalkan diri dengan saudara. Saya hanya mengantarkan atau memperkenalkan Pak Billy sebagai praktisi. Karena UKI khususnya Prodi Hukum sudah berkolaborasi mengikuti program namanya Praktisi Menghajar. Ini adalah program di bawah Kemendikbud Ristek ya. Di mana ini kita akan menghubungkan Anda sebagai mahasiswa dengan praktisi yang memiliki kompetensi dalam beberapa mata kuliah kolaborasi. Salah satunya di mata kuliah asasi manusia. Nah Pak Billy sekitar informasi bahwa mahasiswa di kelas D ini adalah mahasiswa yang masih baru. Masih semester pertama. Nah di Pakultas Hukum UKI memang kurikulumnya baru sejak tahun 2020 yang di mana penempatan mata kuliah asasi manusia ini di awal. Nah harapannya adik-adik mahasiswa ini sedari awal bahkan dari tingkat pertama itu tidak hanya mengenali atau belajar pengantar ilmu hukum. Tetapi juga sudah mulai dibekali dengan lebih tepatnya pengantar hak asasi manusia. Saya rasa demikian untuk awal. Saya mohon partisipasi dari semua mahasiswa untuk terlibat aktif dalam perkuliahan ini. Dengan mengtipkan kamera biar Pak Billy juga bisa kenal dengan saudara, bisa lihat, bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Oke, itu dari saya. Jadi selama tiga pertemuan ke depan, saya tidak akan incar, sepaling nanti Pak Billy langsung nanti dibandingi oleh Pak Diardo dengan Pak Raffi selama perkulian berlangsung. Oke, untuk waktu dan kesempatan saya mau seserahkan ke Pak Billy untuk mengambil kelas. Seserahkan Pak Billy. Baik, terima kasih Pak Haposan. Selamat pagi untuk Pak Haposan, rekan-rekan dari UQI sekalian dan juga mungkin saya cocok ya manggil adik-adik, mahasiswa, mahasiswi. Selamat pagi semuanya. Pertama, perkenalkan diri saya terlebih dahulu walaupun tadi sudah diperkenalkan Pak Haposan, tapi secara singkat nama saya Billy Esratian. Bukan bisa dipanggil Billy. Saya bekerja saat ini di kantor staf residen di kedeputian lima jidang politik hukum pertahanan keamanan dan HAM. Memang dari nomenklatur dan portfolio pekerjaan saya ini banyak, sedikit banyaknya berpengaruh juga atau terkait juga dengan bidang hak asasi manusia. Oleh karenanya ketika Pak Haposan mengkontak saya untuk mengisi mata kuliah hak asasi manusia, saya juga merasa senang sekali karena sesuai dengan portfolio pekerjaan saya. Nah, untuk memulai, sebetulnya saya juga ada sedikit introduction sedikit. Jadi ketika Pak Haposan tadi bercerita misalnya mata kuliah hak asasi manusia ini diberikan di tahun pertama, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, saya juga ketika dengar pertama kali ketika rapat briefing yang lalu Pak Haposan agak surprise. Karena saya dulu waktu di UGM itu mata kuliah hak asasi manusia internasional itu dapatnya di tahun ketiga, ketika sudah mengambil konsentrasi. Tapi setelah dijelaskan oleh Pak Haposan rasionya, mengapa mata kuliah hak asasi manusia diberikan di tahun pertama, saya jadi salut dan respect sekali karena memang rupanya mindset yang ingin ditanamkan oleh Fakultas Hukum UKI adalah di tahun pertama ketika teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini diberikan fondasi ilmu hukum, ada perspektif hak asasi manusia yang sudah di-attach dari awal. Jadi saya lihat ini bagus sekali Pak Haposan pemilihan timeline untuk mata kuliah hak asasi manusia di tahun pertama. Tetapi di sisi lain juga ada repercussion yang perlu hemat saya pribadi untuk diantisipasi. Karena pembelajaran mengenai hak asasi manusia untuk teman-teman sekalian yang sedang-sedang masa transisi, ini dari SMA ke universitas, apabila teman-teman itu ingin memahami lebih lanjut mengenai hak asasi manusia, maka penting hukumnya untuk teman-teman juga memahami konteks hukum internasional. Jadi kerangka perkulian kita hari ini, pertama kita akan secara singkat mereview hukum internasional, kemudian beralih ke hukum HAM internasional baru ke deklarasi universal HAM atau DUHAM yang menjadi topik mata kuliah hari ini. Kenapa hukum internasional penting? Karena banyak norma hak asasi manusia itu diadopsi dari perangkat-perangkat hukum internasional. Jadi penting untuk teman-teman, adik-adik sekalian, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi untuk juga memahami konteks hukum internasional. Sebelum mulai, Pak Haposan, saya ingin bertanya dulu apakah rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi ini sudah menerima mata kuliah hukum internasional ya? Atau sedang atau belum? Atau seperti apa, Pak Haposan, posisinya? Belum, belum, Mbak Billy. Oke, jadi tepatlah ya ininya, apa namanya, konteks mindset yang akan kita bangun hari ini. Oke, apakah terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Mungkin saya... Sebentar. Oke. Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pertama kita akan overview dulu konsepsi hukum internasional secara singkat. Baru nanti kita beralih ke HAM internasional, baru kita beralih ke UDHR, atau Universal Declaration of Human Rights. Pertama, saya ingin bertanya dulu ke teman-teman sekalian. Kalau teman-teman itu mendengar kata hukum internasional, apa yang ada di benak teman-teman? Kira-kira itu hukum tentang apa? Mungkin, Pak, hapusan izin agak ini ya, agak interaktif ya polanya ya. Siapa yang mau menjawab, coba? Siapa yang mau volunteer? Saya, Pak. Silahkan, silahkan. Mbak Agustin ya. Iya. Jadi kalau misalkan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah dibelikan kepada saya. Jadi menurut saya, yang terpikirkan tentang hukum internasional, itu hukum yang berlaku untuk seluruh dunia sih. Itu aja. Makasih. Oke, hukum yang berlaku untuk seluruh dunia. Artinya Mbak Agustin melihat ke perspektif subjeknya ya. Ada pendapat lain? Ada. Kalau nggak ada pendapat lain, ditunjuk nanti. Jadi ada baiknya volunteer aja. Coba, saya penasaran dengan pandangannya Mas Christ ya. Mas Christ ini latar belakangnya lagi di rumah Spongebob ini ya. Coba, menurut Mas Christ, hukum internasional itu apa sih? Kalau menurut saya sih, Pak. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi saya akan menjawabnya yang menurut pribadi saya. Jadi kayak sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip, Pak. Yang ditaati oleh negara-negara. Jadi ya sama aja sih kayak si Agustin kan bahwa bilang tadi adalah hukum internasional itu adalah hukum seluruh internasional. Cuman lebih spesifiknya adalah yang terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang ditaati oleh negara-negara. Seperti itu sih, Pak. Oke, oke. Bagus ya. Saya lihat tadi ada perkembangan definisi ya. Tadi dari Mbak Agustin melihat dari subjeknya, Mas Christ kemudian juga beralih ke sumber hukumnya. Tadi misalnya prinsip-prinsip ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kenapa sih kita ya sebagai mahasiswa fakultas hukum yang berada dalam konfain hukum nasional Indonesia, kenapa kita perlu mempelajari hukum internasional? Kan teman-teman pasti pernah mendengar ya, mendengar apa namanya, diskusi ataupun pertanyaan, apakah hukum internasional itu sebetulnya berpengaruh ke hukum nasional kita? Toh kita kan punya kedaulatan di dalam mekanisme hukum nasional kita, kenapa kita perlu mempelajari hukum internasional? Dan kemudian juga mungkin ada pertanyaan juga, apakah hukum internasional bisa di-enforce? Apakah hukum internasional bisa dipaksakan pemberlakuannya? Nah, saya ingin kasih contoh dua hal untuk memberikan gambaran singkat, mengapa adik-adik atau rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi perlu untuk memahami hukum internasional sebelum nanti kita mempelajari tentang hak asasi manusia dan juga deklarasi universal hak asasi manusia atau duham. Teman-teman, di sini ada yang pernah dengar kasus Sipadan Ligitan? Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan? Tidak. Coba yang pernah dengar, raise hand, coba. Ini terkenal sekali nih kasusnya nih. Belum pernah ada yang dengar ini? Ah, Mas Michael, coba. Sudah pernah dengar sebelumnya ya, Mas Michael, Mas Paren, Mas Paren atau Mas Gabriel ini? Sudah pernah dengar sebelumnya ya? Coba jelaskan dalam pemahaman Mas Michael dan Mas Paren, kira-kira kasus ini tentang apa sih? Silahkan. Izin menjawab, Pak. Silahkan, silahkan. Kalau nggak salah, pulau Sipadan dan Ligitan itu yang batas-batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, Pak. Oke, kasus artinya ada perbedaan pandangan atau sengketa? Iya, ada semacam sengketa, Pak. Sengketa ya, tentang kedaulatan wilayah. Kedaulatan pulau. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Mas Michael, ada tambahan? Yang benar, Pak, ada sengketa di daerah Sipadan dan Ligitan yang Indonesia dan Malaysia di daerah Makassar, kalau nggak salah ya, Pak. Oke, sengketa ini Mas Michael sama Mas Paren pernah dengar tidak diselesaikan di mana sengketanya? Perbedaan pandangan ini. Oke. Saya cuma tahu itu doang sih, Pak. Oke. Jadi, kalau begitu pertanyaannya saya ubah. Akhirnya yang memiliki pulau Sipadan dan Pulau Ligitan siapa? Malaysia atau Indonesia? Yang memiliki kedaulatan atas kedua pulau tersebut? Kayaknya Malaysia. Malaysia. Betul. Karena kalau nggak salah, Malaysia lebih... Oh ya, dibawa ke PBB juga nggak sih, Pak? Iya. Dibawa ke PBB terus diputuskan bahwa Malaysia yang memiliki pulau itu karena Malaysia lebih aware sama pulau itu. Lebih dirawat lah. Setahu saya seperti itu, Pak. Oke, oke. Bagus sekali jawabannya ya, Mas Michael, Mas Paren, dan juga tadi tambahan dari rekan-rekan lainnya. Jadi memang betul, sengketa dua pulau ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Jadi salah satu organ dari PBB yang memutus sengketa antarnegara. Nah, yang ingin saya tarik kesimpulannya, dan memang betul, akhirnya diputus oleh ICJ atau Mahkamah Internasional bahwa yang memiliki kedaulatan atas pulau ini adalah Malaysia. Karena ada, kalau di rasio putusannya itu, ada kontrol efektif atau kendali efektif yang dimiliki Malaysia yang berhasil ditunjukkan atas kedua pulau tersebut bila dibandingkan dengan assertion dari Indonesia. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah, teman-teman ini kan masalah kedaulatan. Walaupun masalah kedaulatan, tetapi ketika ada konflik dengan negara lain, walaupun sifatnya mungkin sangat nasionalistik mindsetnya, tetapi ketika ada konflik dengan negara lain, yang dijadikan benchmark untuk memutus adalah hukum internasional. Jadi, kalau teman-teman ke depan misalnya ingin berkarir sebagai legal advisor di pemerintah, atau menjadi lawyer yang membela interest Indonesia, ke depannya penting, wajib untuk teman-teman memiliki pengetahuan tentang hukum internasional. Karena ini yang akan menjadi mindset utama dalam melihat atau memutus konflik antarnegara. Kemudian pertanyaannya, apakah lingkup pengaruh hukum internasional itu hanya sebatas pada negara saja? Bagaimana dengan kita pribadi? Nah, saya ingin mengajak teman-teman melihat ke amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di bab tentang hak asasi manusia. Kalau teman-teman baca konstitusi kita ya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di bab tentang hak asasi manusia, rumusannya itu sedikit banyak mengadopsi rumusan konstruksi instrumen hak asasi manusia internasional. Nanti kita akan melihat lebih lanjut di sepanjang kuliah kita di tiga pertemuan. Jadi, kalau misalnya kita melihat hukum internasional, jangan antipati terlebih dahulu. Seakan-akan ini mengawang nih, jauh, tidak mungkin berpengaruh terhadap saya sebagai pribadi. Tunggu dulu, karena memang banyak contoh-contoh real dalam konstruksi hukum yang mengatakan atau yang menyatakan bahwa pengaruh hukum internasional itu bahkan bisa sangat dekat dengan teman-teman sekalian. Case in point lagi, teman-teman di sini ada yang pakai iPhone. Pasti ada lah ya, atau Android. Atau laptopnya misalnya HP. Nah, kalau teman-teman juga melihat di gadget sekitar teman-teman, rantai pasoknya itu kan bisa saja misalnya handphone iPhone produksi Apple. Apple itu perusahaan di Amerika Serikat. Tetapi dirakitnya misalnya di China. Komponen baterainya misalnya dirakit di Vietnam, misalnya. Nah, rantai pasok yang terbentuk untuk membawa produk iPhone itu tadi ke tangan teman-teman, itu semua juga basisnya sedikit banyaknya bermula dari trade agreement, dari perjanjian dagang antar negara. Nah, perjanjian dagang itu juga ranahnya hukum internasional. Jadi, konsepsi hukum internasional yang tadi terkesan mengawang, terkesan luas, tidak mungkin kena saya pribadi, rupanya lebih dekat dari yang teman-teman mungkin pikirkan. Jadi, itu nanti kita juga akan membawa konsepsi ini dengan pemahaman kita terkait hak asasi manusia. Nah, lanjut. Terlihat ya, ini ya, slide-nya ya. Ini definisi tentang hukum internasional. Tadi teman-teman sudah berhasil, misalnya Mbak Agustin dan Mas Kris, berhasil merumuskan definisi hukum internasional versi Mbak Agustin dan Mas Kris. Sekarang kita lihat, kalau kita kaji definisi hukum internasional itu dengan pendapat para ahli, ahli-ahli hukum internasional. Yang pertama adalah G.I. Tunkin. Ini ahli dari Uni Soviet dulu. G.I. Tunkin berpendapat bahwa hukum internasional adalah Jadi, agregat atau kumpulan norma yang diciptakan oleh perjanjian antar negara yang memiliki sistem sosial yang berbeda. Ini kurang lebih mirip dengan pendapat Mbak Agustin. Kenapa? Karena Mbak Agustin melihat dari perspektif subjeknya. Hukum yang mengatur antar negara. Lihat dari perspektif subjeknya. Jadi, ini sama dengan pendapatnya G.I. Tunkin. Referensinya. Bahwa yang dilihat ketika mendefinisikan hukum internasional adalah ini hukum yang mengatur antar negara. Yang melihat dinamika antar negara. Dan sumbernya juga disebutkan. Sumbernya adalah perjanjian. Perjanjian antar negara. Ini kalau pendapat Tunkin. Kemudian ada juga pendapat dari Brownlee. Nah, Brownlee berpendapat bahwa Apa yang membedakan perspektif Tunkin dengan Brownlee adalah dari segi subjeknya. Tunkin secara limitatif membatasi subjeknya itu tadi ke negara ya. Kalau teman-teman baca. Tetapi Brownlee mengakui di luar negara ada juga kemungkinan munculnya subjek hukum internasional lainnya. Misalnya, international organizations. Contoh international organizations apa? Tadi Mas Michael sudah sebutkan misalnya PBB. Jadi, ketika hukum itu mengatur juga relasi dengan PBB misalnya, bisa saja itu juga dimaknai sebagai hukum internasional. Tidak harus negara saja subjeknya. Nah, definisi yang paling, menurut saya paling komprehensif justru datang dari ahli hukum Indonesia sendiri. Teman-teman ada yang pernah mendengar enggak? Prof. Mukhtar Kusumat Maja itu siapa? Ada yang pernah mendengar namanya enggak? Nama beliau. Kalau pernah dengar coba raise hand. Belum pernah dengar ya? Oke. Prof. Mukhtar Kusumat Maja itu dulu mantan menteri almarhum ya. Dulu mantan menteri. Betul. Menteri apa? Tadi siapa yang? Menteri luar negeri bukan, Pak. Betul. Mbak Angelic ya. Menteri luar negeri. Nah, Prof. Mukhtar Kusumat Maja menjelaskan. Ini saya translate jadi Inggris supaya equivalent juga dengan dua pandangan yang lainnya. Bahwa hukum internasional itu adalah set of rules and principles governing the relations or matters which cross the territorial boundaries between states or state and other subjects of international law or between other subjects of international law. Perhatikan di subjek yang didefinisikan oleh Prof. Mukhtar Kusumat Maja. Kalau tadi Tunkin itu subjeknya negara, Prof. Mukhtar Kusumat Maja membuat definisinya non-exhaustif. Tidak limitatif. Tidak hanya negara. Bahwa hukum internasional juga bisa mengatur satu, relasi antar negara. Dua, negara dan subjek lain hukum internasional. Atau sesama subjek lain hukum internasional. Jadi tidak limitatif disebut oleh Prof. Mukhtar ini. Artinya apa? Ada berbagai kemungkinan entitas di luar negara itu juga diakui sebagai subjek hukum internasional. Sekarang saya pengen tanya. Teman-teman, jangan ragu untuk menjawab ya. Kalau menurut teman-teman, subjek hukum internasional lain di luar negara itu apa aja? Coba saya mau tanya Mbak. Ini Mbak Thomas nih. Mbak Evelyn coba. Mbak Evelyn JS. Ada enggak Mbak Evelyn JS? Silahkan Mbak Evelyn. Menurut Mbak Evelyn di luar negara subjek hukum internasional apalagi sih? Subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, palang merah internasional, patikan atau tahtah suci, individu, dan pemberontak, Pak. Oke. Kenapa pemberontak itu subjek hukum internasional? Tidak usah ragu, jadi tidak perlu takut salah, tapi pakai saja analisis teman-teman ketika melihat suatu isu hukum, jangan takut untuk mengemukakan pendapat teman-teman, yang penting ada argumentasinya. Kalau menurut Mbak Evelyn misalnya, kenapa pemberontak itu adalah subjek hukum internasional. Pemberontak atau gerakan separatis dapat dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional karena memiliki hak yang sama dengan apa yang dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya? Apa haknya? Ada yang, atau mungkin ada yang mau membantu Mbak Evelyn? Kira-kira hak yang dimiliki oleh pemberontak itu apa sih? Ayo, jangan ragu, jangan takut. Harus berani. Teman-teman analisis. Dikembalikan lagi ke definisi yang tadi kita sudah pelajari. Hukum internasional selain mengatur subjeknya juga mengatur tentang sumbernya, kan? Atau kerangka hak dan kewajibannya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dalam subjek pemberontak misalnya, ada yang mendefinisikan pemberontak sebagai subjek hukum internasional karena dalam kerangka hukum humaniter internasional, itu cabang hukum internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata, itu dijelaskan tentang hak dan kewajiban dari setiap pihak yang berkonflik, termasuk misalnya pemberontak. Nah, oleh karenanya tadi, seperti yang dijelaskan Mbak Eflin, pemberontak juga karena ada hak dan kewajiban dari pihak tersebut untuk memenuhi hukum internasional, dapat juga diklasifikasikan sebagai salah satu subjek hukum internasional. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini, kalau teman-teman lihat misalnya di sini, yang established, yang sudah ter-affirm dengan pasti, dengan baik, memang subjek itu adalah negara. Tetapi, dalam melihat hukum internasional, teman-teman juga harus membuka mindset bahwa hukum internasional bisa saja berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi, subjeknya bisa saja hari ini mungkin yang diakui secara firm negara dan organisasi internasional. Tetapi, ke depan bisa saja. Subjek-subjek lain juga diakui sebagai subjek hukum internasional. Misalnya, special entities, tadi misalnya disebutkan oleh Mbak Eflin, pemberontak dan juga ICRC, Palang Merah ataupun Tahta Suci Fatikan. Atau bisa juga misalnya perusahaan, multinational corporations. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang perusahaan di pertemuan ketiga. Atau bisa juga mungkin individu. Seseorang atau pribadi memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Jadi, bukan lagi ke hukum nasional. Kalau hukum nasional, kita sudah tidak ada perdebatan lagi. Misalnya, sebagai warga negara Indonesia, ya kita tunduk ke hukum Indonesia. Tetapi, apakah memungkinkan misalnya kerangka yang berada di hukum internasional diterapkan secara spesifik ke individu tertentu? Nah, saya ingin teman-teman sekarang lihat ke video ini. Tolong diberitahu ini kedengaran atau tidak suara videonya ya. Bentar, kedengaran tidak suara videonya? Kedengaran tidak, teman-teman? Belum, Pak. Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya ya? Suaranya kecil, Pak. Kurang besar. Suaranya kecil, ya? Ini kedenaran? Video dan suaranya terlihat tidak? Videonya terlihat, tapi tanpa suara. Video dan suaranya terlihat, Pak. Oh, tidak ada suara. Suaranya tidak. Oke, ya sudah. Kita baca videonya saja ya. Lihat video ini ya. Singkat ini. Baik, Pak. Oke. Sebetulnya tadi sudah bisa terlihat dengan tergambarkan dengan cukup jelas. Jadi kalau teman-teman lihat, rekan-rekan sekalian lihat tadi, apa yang bisa digambarkan? Tadi ada orang yang sedang dalam proses persidangan, ya kan? Kalau teman-teman lihat tadi. Nah, proses persidangan itu berlangsung di Mahkamah Pidana Internasional. Orang yang bersangkutan namanya Thomas Lubangga. Kasusnya dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional. Karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional. Jadi, kalau teman-teman perhatikan dan kaitkan juga dengan tadi diskusi kita tentang subjek hukum internasional, bisa saja rupanya seorang individu secara spesifik. Ketika dia melakukan pelanggaran hukum yang berada dalam konstruksi hukum internasional, dia menjadi subjek hukum internasional. Ada kemungkinan seperti itu dan itu yang sedang berkembang. Termasuk makanya tadi saya kemungkinan Mahkamah Pidana Internasional contohnya. Mahkamah Pidana Internasional itu kan legal basis pembentukannya berada di perjanjian internasional bernama Rome Statute atau Statuta Roma. Jadi, walaupun dia berada di kerangka hukum internasional, tetapi subjeknya seorang individu, sangat spesifik. Nah, kita lanjut. Nah, ini pertanyaannya. Kalau tadi misalnya kita lihat di kasus si Paddan dan Ligitan, ada konflik kan terkait penerapan hukum internasional, bagaimana mekanisme hukum internasional menyelesaikan sengketa. Ada dua cara. Satu cara yang spesifik, settlement of dispute. Artinya cara penyelesaian yang damai. Yang mengedepankan rule of law. Nah, ini contohnya misalnya tadi. Ketika kita membawa kasus itu bersepakat dengan Malaysia, membawa kasus sengketa terkait Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke Mahkamah Internasional. Ini salah satu mekanisme penyelesaian sengketa hukum internasional. Tetapi ada juga cara yang kedua adalah use of force. Ketika ada sengketa diselesaikan dengan cara penggunaan kekuatan bersenjata. Dan nanti akan ada pengaturan tersendiri. Ketika terjadi konflik bersenjata, ada pengaturan sendiri dalam hukum internasional yang mengatur mengenai prinsip-prinsipnya. Jadi kalau teman-teman misalnya memperhatikan dinamika konflik Rusia dan Ukraina misalnya, itu juga salah satu cara penyelesaian konflik bersenjata. Tapi dengan cara use of force, dengan penggunaan kekuatan bersenjata. Nah, di situ nanti sebetulnya ada pengaturannya. Misalnya tidak boleh membunuh warga sipil. Tidak boleh serangan itu sifatnya tidak proporsional. Dan banyak prinsip-prinsip lainnya. Jadi mekanisme penyelesaian sengketanya itu bisa ke arah dua jalur. Pertanyaannya apakah selalu berhasil? Apakah selalu berhasil untuk menyelesaikan sengketa? Nah, ini yang kemudian kerangkanya perlu teman-teman kaji lebih lanjut. Bahwa ada kasus-kasus di mana hal tersebut berhasil, ada kasus-kasus di mana hal tersebut tidak berhasil. Karena mindset hukum internasional berbeda dengan mindset hukum nasional. Kalau hukum nasional ada satu entitas yang berada di atas segalanya. Negara. Misalnya teman-teman itu melakukan tindak pidana. Mekanisme penyelesaiannya mudah. Pasti akan ada melalui proses hukum. Melalui pengadilan dan lain seterusnya. Yang akhirnya teman-teman dihukum. Tetapi kalau dalam hukum internasional, apabila sebuah negara misalnya melakukan pelanggaran hukum internasional, apakah ada entitas yang langsung bisa enforce itu? Nah, itu nanti pertanyaannya tergantung. Selalu jawabannya depends. Tergantung. Misalnya ada negara A melakukan pelanggaran hukum internasional. Tetapi karena negara ini statusnya adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Maka akan sulit untuk... Jadi, mekanisme atau kerangka berpikir hukum internasional itu sedikit berbeda dari mekanisme atau kerangka berpikir hukum nasional. Nah, kita lanjut. Sekarang kita mengkaji secara singkat ya, sumber hukum internasional. Tadi kita sudah belajar subjeknya. Ingat ya, di definisi tadi ada dua variable. Satu subjek, satu adalah sumber hukum internasional. Tadi Mas Kris itu dengan sangat tepat berkata bahwa salah satu sumbernya adalah prinsip-prinsip ya. Prinsip norma ya. Nah, teman-teman, mahasiswa-mahasiswi sekalian, kalau ingin melihat sumber hukum internasional, rujukan kita itu ke pasal 38 ICJ Statute. Statuta Mahkamah Internasional. Di situ dijelaskan tentang sumber-sumber hukum internasional. Antara lain, ada perjanjian internasional. Tadi sudah disebutkan, dijelaskan juga oleh beberapa teman-teman. Kemudian ada juga hukum kebiasaan internasional. Ya, jadi, sekarang saya tanya, kalau misalnya teman-teman melihat secara sekilas nih, nggak usah Google, melihat secara sekilas, satu ada perjanjian internasional, satu ada hukum kebiasaan internasional, perbedaan mendasarnya ada di mana? Coba, teman-teman. Saya mau misalnya sekarang, ini Mbak Gebi ya? Mbak Gebi atau Mas Gebi ini? Mbak Gebi Farera. Ada? Oke, kita ganti misalnya Mbak Indira. Mbak Indira ada Mbak Indira? Mbak Indira Aurelia? Wah, nggak ada juga ini. Coba, Mas Nikolas Sutagalung ada? Ada? Mas Nikolas Sutagalung? Wah, tidak ada juga. Oke, coba. Mbak Amanda Grace deh. Mbak Amanda Grace. Kalau Mbak Amanda melihat secara sekilas antara perjanjian internasional dengan hukum kebiasaan internasional, kira-kira perbedaan mendasarnya ada di mana? Masih mute. Mbak Amanda. Mbak Amanda. Ayo, Mbak Amanda. Atau ada yang mau bantu Mbak Amanda, kira-kira? Saya, Pak. Nah, silakan Mbak Agustin. Kalau misalkan kita lihat dari segi katanya ya, Pak. Hukum kebiasaan internasional dan hukum perjanjian internasional. Kalau kebiasaan itu kan itu hal yang harus ya. Dan kebiasaan hal yang terpolat hari-hari. Kalau misalkan untuk perjanjian itu kan harus dibutuhkan dua orang ya. Itu mengadakan suatu perjanjian yang di mana sifatnya itu kalau bikin perjanjian dulu baru terlaksana. Kalau misalkan kebiasaan itu kalau menurut saya itu kalau hal yang biasa terjadi hari-hari. Seperti itu, Pak. Oke. Itu luar biasa ya Mbak Agustin. Jadi Mbak Agustin melihat dari perspektif pembentukan sumber hukum tersebut. Jadi kalau perjanjian didasarkan pada konsent, kesepakatan, kalau kebiasaan dia harus melihat polanya dulu, patternnya dulu. Itu tepat. Kenapa? Karena perjanjian internasional memang didasarkan oleh kesepakatan. Ada istilahnya fakta sunservanda kalau dalam hukum internasional. Artinya keinginan untuk mengikatkan diri pada perjanjian hukum internasional mengikat bagi pihak yang mengikatkan dirinya. Dan satu lagi yang juga menjadi titik krusial dari perjanjian internasional adalah perjanjian internasional itu tertulis. Rekan-rekan sekalian ketika membuat perjanjian, sama juga membuat perjanjian jual-beli handphone misalnya atau perjanjian apapun itu kan harus tertulis supaya mendapatkan legitimasi hukum yang kuat kan. Nah sama juga perjanjian internasional bentuknya tertulis. Hukum kebiasaan on the other hand tidak mesti tertulis. Makanya namanya juga hukum kebiasaan. Dan yang dilihat adalah betul kata Mbak Agustin, pola pembentukannya. Jadi hukum kebiasaan memerlukan dua elemen. Satu adalah state practice atau praktik negara yang luas. Yang kedua adalah opinio juris. Opinio juris itu adalah rasa atau sense of legal obligation. Ketika melakukan sesuatu itu berdasarkan rasa tanggung jawab hukum. Jadi kalau ada dua karakter itu dinilai, misalnya maka bisa saja suatu norma dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Jadi tidak mesti berada dalam tatanan yang tertulis. Nah contoh lain seperti yang disebutkan mas Kris di awal-awal. Prinsip-prinsip hukum umum. Misal, good faith. Itikat baik. Prinsip itikat baik. Teman-teman, ada yang pernah dengar prinsip itikat baik? Pasti sudah ya. Nah itu juga salah satu contoh sumber hukum internasional. Nah itu tapi sumber hukum yang sifatnya primer. Yang sekunder itu bisa putusan pengadilan atau doktrin dari alih-alih hukum. Tadi kan kita melihat misalnya definisi-definisi yang diberikan oleh alih-alih hukum ya. Nah itu juga sebetulnya salah satu sumber hukum sekunder dari hukum internasional. Nah di luar dari klasifikasi tadi, klasifikasi yang berdasarkan putusan, eh sorry, berdasarkan pasal 38 ICJ Statute tadi, ada juga sumber hukum yang sifatnya non-konvensional. Ada use kogens. Ada. Nah nanti sekilas ini nanti teman-teman silahkan baca masing-masing. Ada juga resolusi-resolusi yang mengikat. Teman-teman pernah dengar nggak misalnya di sini ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi. Pernah dengar pasti ya, sekilas di berita atau apa. Nah itu juga sebetulnya sumber hukum juga. Atau sumber-sumber hukum yang sifatnya soft law. Atau hukum-hukum yang soft. Nah contohnya adalah resolusi majelis umum PBB. Jadi kita, saya ingin bawa lagi kembali ke awal ketika Mas Michael mengemukakan bahwa sengketa SIPA dan Ligitan itu diselesaikan di PBB. Nah PBB itu terdiri dari berbagai organ. Ada majelis umum, ada Dewan Keamanan, ada ICJ, Makama Internasional, dan lain sebagainya. Masing-masing organ itu punya produk hukum juga. Nah misalnya Dewan Keamanan itu kalau misalnya produk hukumnya berbentuk keputusan, makanya dia mengikat. Makanya disebutkan binding resolutions. Tapi kalau majelis umum, tidak mengikat. Jadi sifatnya soft law. Hukum yang soft. Memang persuasive sifatnya. Nah inilah salah satu karakteristik nanti kita pelajarin dari UDHR. UDHR itu nanti adalah produk hukum majelis umum. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah baru kita beralih ke sini. Tadi teman-teman, kalau dari diskusi kita dari awal sampai akhir tadi, sampai saat ini, itu kan teman-teman bisa melihat ya, bahwa hukum internasional itu cabangnya ada banyak. Tadi misalnya disebutkan subjek hukum internasional, pemberontak. Pemberontak itu diatur di cabang hukum internasional juga. Namanya International Humanitarian Law. Artinya hukum yang mengatur mengenai konflik bersenjata. Nah ada cabang-cabang lainnya, termasuk kita beralih ke kekara yang lebih spesifik, International Human Rights Law. Atau hukum hak asasi manusia internasional. Nah hukum hak asasi manusia internasional itu apa sih? Nah ini. Sekarang saya tanya dulu ke teman-teman. Ketika teman-teman mendengar kata hak asasi manusia, apa yang ada di bayangan teman-teman? Tidak usah ragu untuk mengumumkakan pendapatnya, argumentasinya. Teman-teman kan belajar hak asasi manusia nih. Definisi hak asasi manusia menurut teman-teman apa sih? Coba. Silahkan, silahkan. Mas Parian dulu, abis itu Mas Chris ya. Oke, oke, oke. Menurut saya hak asasi itu hak untuk hidup pada kita setiap manusia, dari kita setiap pribadi, Pak. Yang sudah kita miliki sejak kecil, sejak lahir. Oke, luar biasa dalam ya. Hak untuk hidup yang ada sejak kita lahir ya. Lanjut, Mas Chris. Menurut Mas Chris, apa hak asasi manusia? Sebenarnya sama juga sih Pak Kayaparen, kayak lebih ke hak yang dimana ketika kita masih di dalam kandungan, bahkan sudah berbentuk janin, itu kita sudah sebagai objek hukum atau subjek hukum. antara itu Pak, saya lupa juga. Yang dimana kita sudah dapat namanya hak untuk hidup, hak untuk dilahirkan, serta ketika kita lahir, orang tua kita berhak untuk memberikan hak pendidikan dan hak yang lainnya, seperti itu Pak. Oke, ini luar biasa dalam juga. Mas Chris dan Mas Parian ada perbedaan pandangan ya. Jadi Mas Parian berpendapat bahwa hak asasi manusia itu ada ketika kita lahir. Tapi Mas Chris mengatakan bahwa itu sebelum kita lahir sudah menempel di diri kita. Nah ini perbedaan pandangan. Ada pendapat lain? Ijin menjawab Pak. Silahkan langsung. Mas Adria ya. Kalau menurut saya, HAM itu seperti hak asasi manusia yang sudah ada sebelum kita pun semenjak masih menjadi janin gitu loh Pak. Oke. Seperti tidak layak untuk percaya dengan agama kita sendiri, kepercayaan kita sendiri, dan tidak layak, kita layak untuk tidak dianiaya, dan lain-lainnya gitu Pak. Oke. Itu sih menurut saya. Artinya kalau saya mau bertanya, kalau misalnya seseorang melakukan aborsi, misalnya ya, itu melanggar hak asasi manusia atau tidak? Sudah pasti itu melanggar Pak. Melanggar Pak, melanggar Pak. Karena bayi dalam janin itu sudah punya. Oke, Mas Rangga lanjut. Tadi Mas Adrian juga bilang melanggar. Mas Rangga menurut Mas Rangga melanggar? Iya Pak, karena ibaratnya seorang anak di dalam janin itu dia layak untuk hidup, tapi digagalkan Pak. Oke, oke. Itu dilanggar HAM. Oke. Nah ini nanti diskursusnya menarik makanya. Untuk isu-isu hak asasi manusia, nanti akan teman-teman lihat perbedaan pandangan di masing-masing isu. Nah, hak asasi manusia memang tadi betul dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh Mas Chris, Mas Adrian, dan yang lain-lain juga, Mas Rangga juga. itu adalah hak yang menempel, inherent ke manusia. Jadi memang definisi netralnya, definisi netralnya dia tidak mendefinisikan di titik mana lahirnya hak asasi manusia. Tetapi, jadi misalnya apakah di titik ketika lahir, atau di titik ketika masih berbentuk janin. Jadi memang definisi netralnya adalah selama itu manusia, hak itu menempel di dirinya. Nah, hak asasi manusia itu hak yang bukan diberikan oleh negara. Itu hak yang menempel. Itu God given. Jadi misalnya diberikan oleh, kalau misalnya kita menganut mindset naturalis, ya itu diberikan oleh Tuhan, bukan oleh negara. Nah, tetapi, tetapi, yang memiliki kewajiban utama untuk melindungi hak asasi manusia, itu adalah negara. Makanya dalam HAM dikenal konsep namanya right holders dan juga duty bearers. Right holders itu kita. Kita sebagai warga negara misalnya. Atau kita sebagai manusia. Kita memiliki hak bermacam-macam. Tadi disebutkan. Misalnya hak untuk hidup. Atau hak untuk hak atas pendidikan. Dan segala macam lainnya. Tetap, itu right holdersnya. Kita pemegang haknya. Tetapi, yang memiliki kewajiban melindungi tersebut, secara umum, negara. Ini secara tradisional. Nanti di beberapa, di dua, di kelas terakhir, kita akan belajar bahwa ada perubahan mindset ke depannya. Terkait isu ini. Nah, hak asasi manusia juga selalu evolve. Selalu berkembang. Selalu berevolusi. Hak-hak yang secara spesifik disebutkan di tahun 1948 misalnya, bisa saja bertambah. Ya kan? Di tahun-tahun berikutnya. Saya kasih contoh misalnya, secara spesifik, secara spesifik ya, ada konvensi tentang penyandang disabilitas. Ya kan? CRPD istilahnya. Conventions on the Rights of Persons with Disabilities. Itu lahir di tahun, sudah masuk ke tahun 2000-an. Walaupun secara umum, konsep atau prinsip utama bahwa tidak boleh ada diskriminasi itu sudah ada dari tahun 40-an. Nah, teman-teman di sini ada jenis hak-hak lain nggak yang menurut teman-teman ketahui? Atau, tidak perlu Google, tapi sekelebat aja, kira-kira yang menjadi hak mendasar manusia itu apa aja sih? Tadi kan disebutkan hak hidup. Kira-kira apa lagi? Ayo, ada yang... Hak bebas untuk memilih agama, Pak. Mas Jorgi, kenapa? Coba diulang. Hak bebas untuk memilih kepercayaan, Pak, atau agama, Pak. Oke. Hak untuk bebas memilih kepercayaan atau agama. Ada lagi yang lain? Hak untuk mendapat pekerjaan, Pak. Hak untuk mendapat pekerjaan, Pak. Oke. Mas Jorgi tadi hak beragama, Mas Rangga hak untuk pekerjaan. Mendapat pekerjaan, yang lain? Hak atas rasa aman, Pak. Hak atas apa, Mas Kris? Hak atas rasa aman. Rasa aman. Wah, ini mendalam sekali, nih. Oke. Yang lain? Hak bebas berpendapat, Pak. Hak bebas berpendapat, Mas Gabriel. Yang lain lagi? Ada lagi? Hak menerima keadilan, Pak. Keadilan. Keadilan, pendidikan. Oke. Banyak, ya. Nah, teman-teman tadi, kalau misalnya diklasifikasikan secara garis besar, ada dua jenis karakteristik utama. Antara hak yang masuk ke ranah sipil dan politik, tadi misalnya hak untuk hidup, hak untuk berekspresi, itu masuk ke ranah sipil dan politik. Dalam klasifikasi besarnya. Ada juga hak yang masuk ke ranah hak ekosok, atau ekonomi, sosial, dan budaya. Itu misalnya tadi, Mas Rangga misalnya, hak untuk memperoleh pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang layak misalnya. Nah, itu masuk ke ranah ekonomi, sosial, dan budaya. Nanti kita akan pelajari juga, lebih mendalam spesifik masing-masing hak itu, perbedaannya apa, dan konstruksi hukumnya seperti apa. Nah, dalam kerangka HAM yang besar, ada tiga instrumen utama yang teman-teman perlu untuk ketahui. Pertama adalah UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Yang kedua, International Covenant on Civil and Political Rights, tahun 1966. Yang ketiga, ICSCR, International Covenant on Economic and Social and Cultural Rights, tahun 1966. Nah, ini disebut sebagai International Bill of Human Rights. Jadi, kerangka hukum HAM internasional. Walaupun di perkembangannya lahir juga berbagai konvensi internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia di luar dari tiga instrumen ini tadi. Jadi, misalnya ada tadi saya sebutkan, ada konvensi penyandang disabilitas, ada juga konvensi anti penghilangan paksa misalnya, dan berbagai konvensi-konvensi lainnya yang juga lahir dan masuk menjadi kerangka hak asasi manusia. Nah, saya diminta Pak Haposan untuk hari ini fokus ke UDHR atau DUHAM. DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Secara historis, produk hukum ini, produk hukum UDHR ini lahir di tahun 1948. 1948 itu tiga tahun setelah apa, teman-teman? Tahun 1945 itu apa sih yang terjadi? Peristiwa besar apa yang terjadi di tahun 1945? Kemerdekaan, keerdekaan Pak. Oke, itu kalau konsep Indonesia. Kalau di konsepsi internasional, apa peristiwa luar biasa besar yang terjadi juga? Tahun 40-an akhir itu ada apa sih? Eh, sorry, 40-an awal itu? Pengeboman, Naga Sakit, dan Hiroshima. Oke, itu menandakan apa? Pengeboman itu menandakan apa? Adanya peristiwa internasional. Iya. Kenapa bisa terjadi pengeboman itu? Ada perang kah? Ada perang. Ada perang ya. Perang dunia kedua dulu kan ya, tahun segitu. Nah, ketika perang dunia selesai, dilahirkanlah PBB. Jadi PBB itu lahir, perserikatan bangsa-bangsa ya, itu lahir sebagai efek dari perang dunia kedua. Ada rasa atau keinginan di international community, di komunitas internasional, untuk tidak ada lagi keberulangan perang dunia yang menimbulkan banyak korban dan duka yang mendalam. Lahirlah PBB. Nah, salah satu rasio yang ingin dibangun, atau kerangka hukum yang ingin dibangun oleh PBB, itu adalah kerangka hukum hak asasi manusia. Karena dianggap ketika masa perang dunia, terjadi berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia di situ. Ada orang-orang yang disiksa, ada orang-orang yang diperkerjakan paksa, dan lain sebagainya. Jadi ketika kondisi dunia damai, diharapkan ada kerangka spesifik yang mengatur tentang hak asasi manusia. Sehingga tidak ada lagi keberulangan horor dari perang dunia dulu. Nah, tiga tahun setelah, tahun 45 setelah PBB ada, lahirlah satu instrumen, bernama UDHR, atau Universal Declaration of Human Rights. Ini lahir di 10 Desember 1948. Makanya kalau teman-teman perhatikan, setiap tanggal 10 Desember itu dirayakan sebagai hari HAM internasional. Penandanya ya karena lahirnya UDHR. Nah, UDHR itu apa sih? UDHR itu kalau kita kaitkan lagi dengan kerangka hukum internasional tadi, dia adalah produk hukum berbentuk resolusi majelis umum PBB. Resolusi majelis umum PBB. Jadi kalau misalnya teman-teman menganalisis sumber hukumnya, atau dalam perspektif sumber hukum internasional, dia sebetulnya soft law. Dia tidak mengikat secara langsung, karena dia produk majelis umum PBB, bukan produk Dewan Kamanan, yang sifatnya keputusan misalnya, yang mengikat. Nah, tetapi walaupun soft law, walaupun hukum yang soft, dia pengaruhnya luar biasa besar. Kenapa? Karena tadi Mbak, seperti yang diceritakan Mbak Agustin misalnya, bisa saja orang mendefinisikan norma-norma yang terkandung dalam UDHR. Jadi di UDHR itu disebutkan, ada hak untuk hidup, hak untuk kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Bisa saja dari norma-norma tersebut, sebetulnya sudah terbentuk hukum kebiasaan internasional. Jadi walaupun suatu negara tidak mengikatkan diri secara tertulis, tetapi norma itu mengikat kepada negara tersebut. Hak untuk hidup misalnya, itu sudah jadi hukum kebiasaan internasional. Terlepas dari suatu negara mengaksesi suatu perjanjian internasional yang mengakui hak untuk hidup atau tidak, tetap suatu negara tersebut harus menghormati hak untuk hidup. Untuk warga negaranya misalnya. Karena sudah masuk ke hukum kebiasaan internasional. Selain itu pengaruh yang lebih besar juga, norma-norma yang terkandung dalam UDHR ini juga masuk ke dalam konstitusi berbagai negara. Tidak terkecuali Indonesia. Makanya nanti teman-teman, rekan-rekan sekalian, kalau ada kesempatan, coba rekan-rekan sekalian komparasikan. Antara bab 28, sorry, pasal 28, bab tentang hak asasi manusia di undang-undang dasar kita, dengan UDHR. Atau dengan ICCPR atau ICSCR. Itu konstruksinya kurang lebih mirip. Jadi, instrumen yang sifatnya internasional ini, yang berada dilahirkan lebih dari 70 tahun yang lalu, itu mempengaruhi pola sendi kehidupan konstruksi hukum nasional kita saat ini. Itulah luar biasa powerfulnya, pengaruhnya dari UDHR. Dan di berbagai negara lainnya. Bahkan UDHR ini juga merupakan dokumen terbanyak yang ditranslasikan, sorry, dokumen dengan translasi terbanyak di seluruh dunia, sampai ditranslasikan ke berapa ratus bahasa, kalau nggak salah. Nah, anatominya, bentuknya adalah satu, terdiri dari preamble, preamble itu kurang lebih rasio-rasio kenapa UDHR lahir. Nanti kalau teman-teman buka dokumennya, resolusi majelis umum nomor 217A, rasionya ada di preamble, kemudian 30 pasal yang mengatur badan dari UDHR. Jadi, misalnya ada hak untuk hidup, dan berbagai macam hak-hak lainnya. Jadi, secara garis besar, UDHR itu adalah instrumen hak asasi manusia internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia di berbagai bidang, baik di sipil dan politik maupun ekonomi sosial dan budaya, yang mempengaruhi dinamika ataupun konstruksi hukum internasional dan juga hukum nasional di berbagai negara. Jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, saya sekarang akan fokus kita ke 30 menit ke depan untuk mengkaji satu studi kasus. Saya ingin teman-teman melihat konstruksi hukumnya dan memaparkan argumentasi teman-teman terkait kasus ini. Ada dua ketentuan hukum yang saya ambil di sini. Saya ingin nanti teman-teman kaji ya. Dan akan ada pertanyaannya. Kita lihat pertama pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dibaca baik-baik ya. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Dan tidak pernah menerima keluarga negara lain karena kehendaknya sendiri. Tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Ya, paham ya? Nah, kemudian komparasikan dengan pasal 21 dari UDHR. Pasal 21-nya mengemukakan. Everyone has the right to take part in the government of his country directly or through freely chosen representatives. Everyone has the right of equal access to public service in his country. Pasal 3-nya kurang relevan, tapi kita fokus ke ayat 1 dan 2. Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Teman-teman lihat, itu norma di UDHR seperti itu, kerangka konstruksi undang-undang dasar kita seperti yang tertulis juga. Saya punya satu pertanyaan mendasar yang kita akan diskusikan dengan mendalam. Saya ingin teman-teman mengumumkakan pendapatnya, baik pro dan kontra. pertanyaannya, ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terkait persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, apakah diskriminatif atau tidak terhadap penyandang disabilitas? Apakah misalnya penyandang disabilitas boleh mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden? Karena ada ketentuan mampu secara disabilitas fisik ya, mampu secara just money. Nah, kalau menurut teman-teman, saya ingin mendapatkan pandangan teman-teman, ketentuan ini diskriminatif atau tidak? Tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang benar, pokoknya ini open for discussion. Ayo, siapa yang berani jawab? Saya ya Pak, isi menjawab Pak. Oke, silakan Mas Paren. Oke, menurut saya ini tidak diskriminatif, karena menurut saya, kita membutuhkan, maaf-maaf ya Pak, kita membutuhkan manusia yang normal secara just money, itu juga untuk kebaikan kita sendiri. Karena dari faktor kesehatan, di mana sudah terkena satu penyakit yang menyerang just money, itu maksudnya akan menyerang bagian lain. Contoh, seperti penyakit, kita bisa bilang kaki buntung lah Pak. Jika kakinya buntung, biasanya itu akan menjelar ke organ bagian sebelah kiri juga, seperti tangan kiri mati rasa, pipi bagian kiri mati rasa. Jadi itu akan menyusahkan seseorang ketika untuk beradaan yang dijadikan menjadi presiden, atau menjadi pemimpin negara, itu pasti akan susah Pak. Seperti itu Pak. Oke, Mas Paren melihat dari pandangan practicality ya, dalam melaksanakan tugas presiden dan wakil presiden. Pandangan lainnya, ayo? Menurut saya Pak, diskriminatif Pak. Oke, ini berbeda nih berarti nih. Ayo Mbak Agustin, kenapa menurut Mbak Agustin diskriminatif? Secara, kalau misalkan kita lihat ya, disini kan mampu secara rohani dan just money, berarti orang-orang yang nyendang bisabilitas, itu nggak boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Karena yang, apa namanya, yang itu kan, yang secara, apa namanya, pokoknya mereka kan cuma nggak sehat, maksudnya nggak sehatnya cuma dalam bentuk fisik aja kan, bukan berarti secara pikiran, secara itu, itu mereka masih mampu untuk berpikir seperti itu. Oke, lanjut. Yang lain, pendapat lain. Kalau menurut saya, saya setuju Pak. Itu bukan diskriminatif. Oke, kenapa alasannya? Iya, kalau misalkan, misalkan dia ada kekurangan dalam fisiknya, dari segi fisiknya, kalau misalkan dia merasa mampu dan memang terbukti dia ada tindakan dalam, misalkan dalam permasalahan di bidang apa, di bidang apa, dan dia bisa melakukannya, dia bisa menyelesaikannya, ya why not? Gitu loh. Gitu loh. Jadi, jangan sesuatu itu melihat itu sesuatu itu, setiap orang itu dari covernya gitu loh. Oh, di fisiknya gini-gini. Kan nggak tentu juga. Oke. Berarti tidak diskriminatif, berarti. Apa diskriminatif ya berarti ya? Tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif. Oke. Yes, tidak diskriminatif. Oke lanjut. Mas Chris itu angkat tangan. Ayo silahkan Mas Chris. Oke Pak, terima kasih. Sebenarnya sih, kita sudah mempunyai presiden yang berlatar belakang. Kesehatannya terganggu Pak, seperti Gus Dur. Kita tahu, kan dulu Gus Dur, sejak menjabat, dia memiliki gangguan penglihatan. Sehingga, dia seringkali kan, kalau ada rapat-rapat, atau, apa ya, kayak contohnya rapat lah mungkin, jadi sering dibacakan, atau ditulis oleh ajudannya. Jadi, menurut saya, tentang diskriminasi atau tidaknya, sih gak terlalu diskriminasi sih Pak. Karena kita sudah mengalami atau mempunyai seorang presiden yang fisiknya mungkin agak terganggu, tapi dia memiliki sesuatu kecerdasan yang di luar rata-rata. Bahkan, dia bisa memahami apa isi dari rapat tersebut tanpa, apa ya, bisa dibilang, tanpa mengetahui, tanpa, apa ya, tanpa mendengarkan atau tanpa memperhatikan. Karena dulu ada, ada cerita kan waktu dia rapat di parlemen, dia tidur, tapi dia tahu apa inti dari pembicaraan itu karena dia bilang pembicaraan tersebut terlalu ngalur ngidul atau kemana-mana, terlalu banyak bahasa-bahasinya, terlalu panjang. Bahkan, dia bilang, saya sampai jadi ngantuk mendengarnya. Jadi, kita bisa bilang bahwa itu tidak diskriminasi. Karena ketergangguan atau tergangguan tentang sesuatu orang atau seperti kayak Gustur tadi, itu tidak apa ya, tidak memberhentikan dia untuk memiliki suatu gagasan-gagasan yang menurut kita melebihi orang normal. Seperti itu sih, Pak. Oke, itu perendangannya menarik ya. Tetapi, Mas Chris, jadi pasal ini, pasal 6 ayat 1 ini, lahir setelah Gustur di Impeach. Jadi, ketika Gustur di Impeach, lahirlah amandemen ini. Amandemen yang mengatur mengenai persyaratan apa namanya, presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang menarik juga, ini makanya, Mas Chris, pandangannya bagus sekali. Dan ini yang menunjukkan bahwa ada terdapat dinamika maupun dilema dalam konsepsi atau konstruksi hukum terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Mantan presiden Abdurrahman Wahid juga mengajukan undang-undang terkait Pilpres pada waktunya, pada waktu beliau masih hidup, ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, diuji. Diuji apakah ini sesuai atau tidak. Dan Mahkamah Konstitusi menyatakan judicial review yang diajukan itu tidak konstitusional. Artinya, persyaratan mampu secara jasmani dan rohani itu tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena menurut Mahkamah Konstitusi, kan Mahkamah Konstitusi itu kan menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Undang-undangnya misalnya mengemukakan bahwa calon presiden harus mampu secara jasmani. Kalau menurut Mahkamah Konstitusi diputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sebetulnya persyaratan yang ditulis di dalam undang-undang itu hanyalah repetitif atau repetisi dari apa yang tertulis di konstitusi. oleh karanya konstitusional ketika ada pembatasan mampu secara rohani dan jasmani misalnya. Nah, kita ingin melihat diskusi itu, kita ingin melihat perdebatan itu. Makanya tadi saya tanyakan di awal. Kalau menurut teman-teman, tadi contohnya sudah di masa lalu kita sudah memiliki presiden yang memiliki disabilitas ya, di dalam hal penglihatan misalnya. Nah, sekarang konstruksi hukumnya seperti ini, status quo-nya seperti ini. Menurut teman-teman, ini tetap diskriminatif kah atau tidak diskriminatif? Tadi sudah mulai terbentuk dua camp ya. Ada Mas Paren ya, ada Mas Paren, campnya Mas Paren, ada campnya Mbak Agustin. Ada kelompoknya Mas Paren, ada kelompoknya Mbak Agustin. Saya ingin dengar lagi pendapat yang lain kira-kira. Menurut teman-teman, apakah ketentuan ini diskriminatif? Silahkan, ayo. Yang belum bicara juga dong. Coba. Oh iya, ini Mas Franco ya. Silahkan Mas Franco. Baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Ya. Hemat saya, bunyi dari pasal 6 ayat 1 berkaitan dengan calon presiden dan wakil presiden, itu, ini berkaitan dengan yang penyandang disibilitas juga. Yang perlu kita pahami, arti dari pandangan disibilitas, itu bukan hanya cacat fisik, tetapi juga ini kekurangan dalam hal intelektual, dalam psikologi, mental. Ya. Ini sama sekali berkaitan dengan bunyi pasal 6 ayat 1, itu sama sekali tidak diskriminatif. Ya, kita perlu pahami bahwa diskriminatif itu terjadi ketika ada kebijakan-kebijakan yang mengedepankan orang-orang tertentu ya, kelompok tertentu mengabaikan kepentingan umum. Saya berpikir bahwa dalam bunyi pasal ini, itu sebenarnya kita melihat untuk ke depannya bagaimana kemajuan bangsa Indonesia. Ya, bagaimana mungkin seorang yang cacat mentalnya memimpin negara ini, bagaimana mungkin orang yang cacat secara fisik mampu juga untuk memimpin negara ini. artinya kita melihat tujuan negara itu sendiri, tujuan masyarakat untuk apa diadakannya sebuah negara. Semisalnya dipimpin oleh orang yang cacat mental, ya, maka kita akan bagaimana mungkin dia bisa memimpin kebijakan-kebijakan yang dia ambil sementara dia sendiri dalam keadaan cacat mental. Begitupun cacat fisik. Ya, artinya analogi kecilnya misalkan dalam sebuah keluarga, ada acara keluarga, ya, salah satunya semisalnya mengalami cacat mental. Ya, tidak mungkinlah kita kita memberikan apa ya, memberikan kepercayaan kepada orang yang cacat mental untuk mengatur acara tersebut. Ya, tidak mungkin. Pasti kita yang orang-orang normal, normal secara rohani, normal secara fisik, yang mengatur semua berkaitan dengan acara yang ada, yang dilaksanakan. Karena ketika kita berikan kepercayaan kepada orang yang cacat mentalnya atau cacat fisiknya, ya, pasti acara-acara itu tidak akan berlangsung dengan baik. Begitupun dalam kehidupan bernegara, saya berpikir bahwa ketika kita memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang seperti ini, ya, maka kedepannya negara itu tidak akan berjalan dengan acara. Dan juga tujuan-tujuan yang mau di, tujuan-tujuan yang kita sepakati bersama, tujuan-tujuan yang ingin kita peroleh dari negara itu sendiri, ya, tidak akan tercapai dengan baik. Seperti, menurut saya demikian, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Franco. Jadi, memang Mas Franco melihat dari segi utilitas, ya. Utilitas dan juga kalau dalam istilah hukum itu ada kerangka original intent. Jadi, maksud awal adanya pasal tersebut, kira-kira kalau pembacaan Mas Franco adalah untuk menjamin kualitas dari calon presiden, calon wakil presiden ke depannya. Oke. Itu perspektif yang menarik juga. Yang lain, ini semua harus harus mengungkalkan pendapat, nih, kalau bisa, nih. Berikutnya, siapa? Saya baru dikirimin juga sama Pak Haposan, ini daftar absenen, nih. Coba. Oke. Mas Gabriel, ya. Mas Gabriel, ada, tidak? Mas Gabriel, ya. Gimana menurut Mas Gabriel? Menurut saya, tidak diskriminasi, Pak. Karena? Karena semua orang berhak kalau mau jadi presiden, ya. Contoh, misalkan, ya. Yang cacat atau itu bisa jadi presiden, karena ya, menurut saya, ya, kalau wawasannya luas, terus jelas juga buat negara, ya, saya setuju aja, Pak. Kecuali kalau, ya, kalau nggak ada wawasan atau apa, tapi pengennya jadi presiden, ya, itu saya tidak setuju, Pak. Itu aja, Pak. Oke, makasih, Mas Gabriel. Berikutnya, nih, Mas atau Mba, nih? Janice Audrey. Ada nggak ini, nih? Nih, Mba. Nih, Mba, Thomas, ini. Apa, rekan-rekan sekalian. Janice Audrey. Mba. Mba, Mba Janice. Ayo, Mba. Wah, ini... Nggak ada, ya? Mba, Mba Juwita Gultom. Mba Juwita Gultom. Hadir, Pak. Silahkan, Mba Juwita, coba pendapat Mba Juwita terkait pasal ini apa? Menurut pendapat saya, siapapun itu bisa menjadi presiden kalau emang dia itu punya wawasan atau kepintaran tersendiri, gitu. Jadi, kita nggak boleh melihat dari fisiknya doang, gitu loh, Pak. Oke, berarti Mba Juwita melihat ini sebagai ketentuan yang diskriminatif, ya? Iya, Pak. diskriminatif terhadap orang-orang dengan disabilitas fisik, misalnya. Oke, lanjut. Mas Michael David. Michael David, ada? Mas Michael. Mas kan, ya? Iya, Pak. Mas Michael David ada? Iya, Pak Andir, Pak. Silahkan. Sorry, Pak. Tadi kurang dengar. Boleh diunakan, Pak. Oke. Jadi, Mas Michael, kalau lihat screen Mas Michael, ini kan ada dua ketentuan, ya. Ada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal nama ayat 1 dan juga pasal 21 dari UDHR. Nah, pasal nama ayat 1 ini kan mengatur bahwa calon wakil presiden dan calon presiden itu harus mampu secara rohani dan jasmani. Ya kan? Sedangkan di pasal 21 UDHR disebutkan setiap orang berhak untuk ikut serta dalam pemerintahannya. Pertanyaannya adalah apakah pasal 6 ayat 1 konstitusi Undang-Undang Dasar diskriminatif terhadap penyandang disabilitas? Misalnya, apakah penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan jasmani boleh atau tidak untuk maju ke pemilihan presiden dan wakil presiden? Menurut Mas Michael ketentuan ini diskriminatif atau tidak? Tidak. Karena? Karena untuk keadilan itu sesuai porsinya juga sih Pak. Oke. Coba jelaskan. jadi kan untuk memimpin apa namanya satu negara kan perlu sosok pribadi yang sehat jasmani juga ya Pak ya. Jadi ini menurut saya tidak mendiskriminasi lah. Kenapa misalnya menurut Mas Michael kesehatan jasmani itu diperlukan? Bukankah misalnya ya untuk peran-peran tertentu presiden atau wakil presiden itu juga diperbolehkan memiliki ajudan? Bukankah bisa dibantu misalnya untuk beberapa peran yang membutuhkan apa namanya derajat kepentingan fisik misalnya? Misalnya presiden yang bersangkutan tidak bisa melihat misalnya? Bukankah bisa dibantu ketika membaca suatu dokumen? Kita juga punya presiden yang kekurangan fisik ya salah satunya Pak Gusdur ya tapi alangkah lebih baiknya lah Pak kalau misalnya presiden itu sehat jasmani dan rohani agar keberlangsungan kerjanya pun lebih maksimal Oke Terima kasih Mas Michael Mas Michael berarti lihat dari segi utilitas juga Ada yang mungkin menguji dari perspektif yang lain juga saya mau minta pandangannya Nimbak atau Mas ini Mbak Trisatia Ditia Nimbak atau Mas ini Mas Mas ya Mas Trisatia Mas Trisatia Oke Gimana menurut Mas Trisatia Kalau menurut saya sih Apa ya Pak Diskriminatif Pak Oke karena Ya mungkin sama sih kayak yang lihat dari covernya aja gitu maksudnya Apa kayak di anggap reme gitu lah kayak belum belum tahu kan kemampuan orang kan gimana gitu yang ada yang mungkin baik ada Oke Oke Mas Trisatia juga lihat dari perspektif ini ya apa namanya mencoba melihat ini dari perspektif non-diskriminatifnya sekarang kalau misalnya saya tanya ke siapa nih yang belum berbicara siapa nih Mbak Vita Mbak Vita Mbak Vita Daniella ada ada Pak Oke menurut Mbak Vita gimana kalau menurut saya diskriminatif Oke karena dijelaskan karena kita itu memerlukan pemimpin yang sehat secara jasmani ataupun rohani agar bisa memimpin negara ini untuk menjadi negara yang lebih baik itu menurut saya berarti tidak diskriminat berarti tidak diskriminatif jadi Mbak jadi gini Mbak Vita setuju dengan pasal nama ayat satu ini ya iya oke kalau setuju berarti pandangannya ini tidak tidak diskriminatif jadi kalau diskriminatif itu kalau misalnya Mbak menganggap pasal ini tidak adil misalnya itu diskriminatif ketika dia membatasi hak untuk penyandang disabilitas maju sebagai calon presiden atau calon oke presiden berarti kan kalau Mbak Vita setuju berarti ini tidak diskriminatif nah lanjut lagi yang belum berbicara ini ini Mas atau Mbak ini Vinoyul Vin Vinoyul Vin Mas 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 Vinoyul Mas Vinoyul Vin dimana ini ya Pak ayo silahkan Mas kalau menurut saya Pak saya saya setuju yang ini Pak yang pertama yang pertama itu gimana coba dijelaskan karena kalau ini presidennya tidak sehat jasmani dan rohani saya Pak tugasnya tugasnya tugas dan kewajibannya dengan baik Pak oke sama ya berarti ya melihatnya dari segi utilitas atau praktikalitas ya Kalau misalnya saya tanya ke Mas Vinoyul Misalnya presidennya Memakai kursi roda Apakah itu dianggap tidak bisa menjalankan Tugasnya dengan baik Gimana tadi Pak Misalnya nih, misalnya presidennya hanya memakai Kursi roda, bukan hanya, sorry Misalnya presidennya memakai kursi roda Itu Mengganggu yang bersangkutan enggak untuk Menjalankan tugasnya dengan baik Enggak ganggu sih Pak Kenapa? Karena Setiap melakukan aktivitas itu agak susah Pak Menurut saya Oke, tapi apakah secara substantif Atau substansional mengganggu Pelaksanaan tugasnya? Kan yang penting mengambil keputusan, bukan? Kalau menurut Mas Vinoyul Tugas utama yang terpenting Untuk, atau kualitas utama presiden itu apa? Mengambil keputusankah? Atau harus berpergian kemana-mana Atau apa? Sama, dua-duanya juga bisa Pak Dua-duanya bisa ya Dua-duanya penting ya Jadi Kalau presiden itu harus Jasmati dan rohani lah Pak Bisa bertugas dengan baik Menurut saya Oke, oke Terima kasih Mas Vinoyul Berikutnya Pak, saya mau tanya dong Ya, silahkan Tadi Bapak bilang Pasal 6 ayat 1 ini dikeluarkan setelah Jabatannya Pak Gus Dur Apakah artinya secara tidak langsung Pemerintahan Indonesia Seperti Apa ya Mendisqualifikasikan Calon presiden selanjutnya itu Kategori itu seperti Pak Gus Dur gitu Nah Oke Jara tidak langsung ya Terima kasih Mas Adrian Ini pertanyaan yang menarik Jadi Salah satu hal yang menarik Dari hukum Fakultas hukum Nanti teman-teman juga akan Mempelajari lebih lanjut Di tahun-tahun berikutnya Memang ada dimensi yang bernama Politik hukum Jadi yang melihat hukum Dari perspektif konteks Ya kan Konteks suasana politik Ketika suatu produk hukum Itu dibentuk seperti apa Nah Mas Adrian tadi Misalnya berpendapat Saya tidak bilang gitu ya Tapi Mas Adrian tadi Misalnya berpendapat Apakah ini berarti Pemerintah atau misalnya Unsur-unsur negara itu Ingin menghalangi Jenis calon presiden Yang seperti Almarhum Presiden Abdul Rahman Wahid Misalnya Yaitu Pembacaan Konteks politik hukumnya itu Seperti itu Mas Adrian Membacanya seperti itu Tidak Tidak mengapa juga Membacanya demikian Jadi Memang nanti Di tahun-tahun berikutnya Ketika Rekan-rekan mahasiswa Mahasiswa sekalian Belajar di fakultas hukum Nanti akan melihat juga Bahwa rupanya Di masing-masing produk hukum itu Juga ada Konteks Politik Yang mendasarinya Ada produk-produk hukum Yang terbentuk Atas Dasar Kemarahan Saya mau kasih contoh Misalnya begini Teman-teman Ketika Bombali Tahun 2002 Apa namanya Terjadi Itu sudah lahir Belum ya Belum Baru lahir Baru lahir Saya tua Baru lahir Oke Tapi teman-teman Pernah tahu gak Rekan-rekan sekalian Pernah tahu tentang Kejadian Bombali Tahun 2002 Tahu Tahu ya Nah Pada saat itu Pada saat kejadian Bombali 2002 Kita itu belum memiliki Perangkat hukum Yang mengatur tentang Apa namanya Tindak pidana terorisme Ya kan Belum ada tuh Undang-undang tentang Tipiter Atau tindak pidana terorisme Belum ada Akhirnya Presiden saat itu Bu Mega Mengeluarkan Produk hukum Bernama Perpu Jenisnya Perpu Produk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perpunya itu Perpu yang mengatur Tentang tindak pidana terorisme Disitu Di produk hukum itu Langsung Dimuat juga Beberapa ketentuan Yang mengatur Tentang tindak pidana terorisme Dan bisa berlaku Retroaktif Jadi walaupun Produk hukumnya Dibentuk setelah Kejadian bombali Tetapi Kejadian bombali Bisa diproses hukum Dengan ketentuan Perpu tersebut Nah sebetulnya Bisa dilihat Konteks politik hukumnya Pada saat itu Ada kepentingan Luar biasa besar Yang dimiliki Oleh Indonesia Waktu itu Untuk memastikan Terjadi proses hukum Atas pelaku Tindak pidana Terorisme Di Bali Karena kosong Hukumnya Akhirnya dibentuk Perpu tersebut Nah itu Mas Adrian itu Contoh ketika Membaca Produk hukum Dari perspektif Politik hukumnya Dari perspektif Konteksnya Jadi Menarik tadi Apa namanya Observasi Mas Adrian ya Luar biasa itu Oke Lanjut lagi Ada lagi pandangan lain Yang belum berbicara Siapa ini Mas Muhammad Ibrahim Mas Muhammad Ibrahim Ada Gak ada ya Mas Muhammad Ibrahim Mas Siapa lagi nih Yang belum ya Oke Mbak Evelin Silahkan Menurut pendapat saya Itu Cenderung Diskriminatif Karena terkait Dengan hal tersebut Sebagaimana Yang ditentukan Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas Yang didalamnya Ditentukan bahwa Penyandang disabilitas Mempunyai hak Politik Untuk memilih Dan dipilih Dalam jabatan publik Penting untuk dihormati Dilindungi Dan dipenuhi Demi terwujudnya Keadilan penghapusan Diskriminasi politik Terhadap penyandang Disabilitas Yang hingga kini Menjadi problematika Yang belum Terselesaikan Tampilnya Tokoh penyandang Disabilitas Dalam hal Pencalonan Sebagai presiden Maupun sebagai Wakil presiden ini Diadapkan dengan Persyaratan Mampu secara rohani Dan jasmani Yang cenderung Ditafsirkan Diskriminatif Oleh penyelenggara Pemilu Dan menjadi hambatan Bagi penyandang Disabilitas Oke Nah ini Ini luar biasa Mbak Eveline Jadi mengkontraskan Produk hukum lain Ini mindset yang Luar biasa ya Teman-teman ya Jadi ketika Memang teman-teman Melihat isu hukum Coba lihat juga Secara Komprehensif Nah tadi Mbak Eveline Menunjukkan bahwa Selain pengaturan Mengenai Pilpres Yang menjadi Dasar restriksi Atas penyandang Disabilitas ini Coba kita lihat juga Di pengaturan Mengenai hak Penyandang disabilitas Di undang-undang 8 2016 Misalnya Disitu disebutkan Tidak ada batasan Hak politik Nah ini mengkontraskan Dua produk hukum Yang memiliki Pertentangan norma Sebetulnya Ini luar biasa ini Ya kan Nah Itu pandangan lainnya Tetapi problemnya Mbak Eveline juga Dan juga teman-teman sekalian Dalam ilmu hukum Ini udah ngambil PH atau PHI belum Teman-teman Penantar ilmu hukum Dan penantar hukum Sudah Pak Sudah Pak Oke mantap Sudah ya berarti ya Teman-teman berarti sudah memahami Bahwa ada hirarki Peraturan perundang-undangan kan Undang-undang yang lebih tinggi Posisinya Menegasikan Ketentuan Atau produk hukum Yang lebih rendah Di bawahnya Nah Problemnya Dengan pendapat Mbak Eveline Ketentuan ini berada di Undang-undang dasar Jadi Dari perspektif Hirarki peraturan perundang-undangan Ini berada di tingkat Paling tingginya Di tingkat Teratasnya Ketentuan mengenai Mampu secara Rohani dan jasmani Jadi walaupun Misalnya Ada undang-undang 8 2016 Yang tidak Menginginkan ada diskriminasi Dalam bentuk apapun Terhadap penyandang disabilitas Kalau Kita lihat dari Mindset Hirarki peraturan perundang-undangan Dia akan kalah Atau tidak Menurut Mbak Eveline Malah sih Pak Karena kan udah ada Dia terdalam undang-undang Pak Ya Oke Tetapi Di konteks yang lain Kalau teman-teman Sudah Karena teman-teman Sudah belajar PIH dan PHI ya Juga kan ada konteks juga Bahwa Waktu Atau Apa Atau Pemberlakuan suatu peraturan itu Juga berpengaruh terhadap norma kan Kadang norma yang lebih baru Mengesampingkan norma yang lebih lama Sebetulnya dari konteks Kalau kita melepaskan Dari konteks Hirarki peraturan perundang-undangannya Norma Yang menjunjung tinggi Penyandang disabilitas Dan juga Tidak menerapkan diskriminasi terhadap mereka Ini akan lebih Apa Lahirnya lebih 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 baru ya Dibandingkan dengan norma Pasal 6 ayat 1 ini Jadi Terdapat berbagai Perspektif memang Ketika melihat pasal 6 ayat 1 ini Ada yang melihat dari perspektif Praktikalitas Utilitas Ada juga yang melihat dari perspektif Fakasasi manusia Yang tadi disebutkan Mbak Evelyn Dan juga Macem-macem ya tadi ya Yang mengatakan bahwa ini juga berpotensi diskriminatif Dan lain sebagainya Jadi Secara garis besar Diskursus ini lahir ya karena Ada pemahaman Ataupun ada concern terkait hak asasi manusia Nah ini kita waktu kita tinggal 1 menit lagi Sebagai penutup Saya tidak akan mengkongklusikan Perdebatan atau diskusi Teman-teman terkait Kasus hukum ini Yang jelas teman-teman nanti akan tarik kesimpulannya sendiri Menurut teman-teman pasal 6 ayat 1 ini diskriminatif atau tidak Tetapi yang jelas Kalau teman-teman runut tadi dari awal Kita belajar tentang hukum internasional Hingga ke konsep hak asasi manusia Yang masuk ke dalam konstitusi kita Yang paling penting adalah Teman-teman mampu Mengidentifikasi Unsur hak asasi manusia Di Satu isu hukum Tadi makanya di pasal ini Mbak Evelyn dengan tepat Mengidentifikasikan bahwa Unsur hak asasi manusianya Terdapat pada Hak penyandang disabilitas Atas Hak politiknya Nah itu Itu skillset yang diharapkan Teman-teman juga Mampu untuk miliki Dalam melihat isu-isu hukum lain Dari perspektif hak asasi manusia Nanti teman-teman ketika bekerja Ketika sudah lulus Dan bekerja di dunia real Perspektif itu semoga nanti bisa teman-teman bawa juga Dalam menganalisis isu-isu hukum Itu juga perspektif yang Ada di setiap pekerjaan saya Itu di konteks yang sekarang Pekerjaan yang sekarang Ketika mengkaji satu isu Juga harus mempertimbangkan perspektif HAM-nya Nanti di kelas berikutnya kita akan melihat Konsep HAM Itu rupanya juga bisa bertabrakan Atau bersinggungan dengan Konsep-konsep lain Nanti kita akan belajar tentang Konsep keamanan nasional Kita akan belajar tentang Konsep bisnis Misalnya apakah HAM Ketika HAM Kepentingan HAM bertentangan Dengan kepentingan bisnis seperti apa kita melihatnya Nanti kita akan belajar di kelas-kelas berikutnya Saya rasa itu dulu Saya berterima kasih ke teman-teman sekalian Mahasiswa-mahasiswi uki Luar biasa saya salut Aktif Mindsetnya juga tajam-tajam Nanti kita bertemu lagi di kelas berikutnya Masih ada dua pertemuan lagi Sekian saya kembalikan ke Pak Rafki dan Pak Deardo Baik Terima kasih kepada Pak Bili Atas Membagi materinya dengan sangat baik Dan juga Terima kasih juga mungkin kepada adik-adik ya Kalau bisa boleh manggilnya Sangat Antusias sekali dari tadi Juga memperhatikan Interaksi antara Pak Bili dengan adik-adik Sangat luar biasa lah Pertukaran ide-ide Sangat luar biasa Pendapat yang sudah dibangun Brainstormingnya tadi luar biasa Mungkin karena Pak Posan juga Sedang ada kegiatan lain Ya Pak Bili Mungkin Kuliahnya juga Sudah selesai ya Pak? Sudah Karena 9.40 kan ya Iya Lebih dari 2 menit Berarti Alangkah baiknya sebelum Kita Menyelesaikan pertemuan pada Pagi hari ini Kita boleh dokumentasikan Sebentar Pak Bili Boleh Dan untuk adik-adik semuanya Mohon dibuka ya Kameranya Oke Kepada Bang Raki Boleh Tolong Didokumentasikan Oke Teman-teman masih belum Tidak kameranya semua Pak Ren Gabi Chris Fernando Saya pakai 2 device Bang Yang gambar spongebob Nah itu apa Fernando Gabi Oke kita 2 kali sesi foto ya Pertama Foto senyum 3 2 1 Yang kedua Ini Oke unggul Oke unggul 3 2 1 Tahan 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 Oke terima kasih teman-teman Kembali lagi ke Bang Diardo Baik terima kasih Bang Raki Oke kalau gitu Pertemuan kita mungkin Sudah bisa Yahiri ya Pak Bili ya Ya Sekarang Nah tadi kan dibuka dengan Doa ya Pak Bili ya Pasti kita harus menutupnya Kembali dengan doa Mungkin Aku Tunjuk ya Salah satu dari Adik-adik ya Teman-teman mahasiswa ya Untuk Memimpin kita dalam doa Itu Mungkin Aku akan panggil Gabriel Yose Armando Boleh Minta tolong ya Ditutup dengan doa Terima kasih Baik teman-teman Mari kita berdoa Menurut keagamanya Kepercayaan dan masing-masing Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Allah Bapak yang kami yang baik Terima kasih Tuhan Atas pagi ini Kami sudah mendapatkan ilmu Tuhan Semoga ilmu ini bisa dibaik Untuk masa depan kami Dan bisa kami pelajari juga ya Tuhan Dan berkati juga Kesehatan kami semua Tuhan Dan Kami mengucap syukur Tuhan Atas anugerahmu Tuhan Dan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang baik Amin Terima kasih Gabriel Yose Oke sekian Kelas kitab Sesi kitab pada pagi hari ini Sekali lagi Kami ucapkan Kepada Pak Bili Atas waktunya Sudah menempatkan hadir Mungkin ketemu lagi ya Di kelas selanjutnya Dan dalam Asasi manusia juga Kembali Terima kasih Pak Bili Terima kasih Pak 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 Terima kasih Pak